242 karyawan PT LG yang berkantor di kawasan industri MM2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat teridentifikasi positif COVID-19. 24 orang karyawan diirawan di balai pelatihan kesehatan Cikarang, sementara sisanya menjalani isolasi di kediaman masing-masing. Iring-iringan ambulans ini membawa karyawan PT LG yang teridentifikasi positif COVID-19. Pasien ini akan menjalani perawatan dan isolasi di balai kesehatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini sudah ada 242 karyawan PT LG yang positif COVID-19. 24 diantaranya dirawat di balai kesehatan Cikarang, sementara sisanya menjalani isolasi di kediaman masing-masing. Rata-rata karyawan ini tinggal di zona merah dan berasal dari Jakarta. Pengendalian lingkungan kerja sudah dilakukan oleh perusahaan secara ketat dan terukur. Dan ini menjadi upaya maksimal yang dilakukan oleh perusahaan. Dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sudah menyampaikan bahwa kolaborasi adalah suatu hal yang harus dilakukan antara dunia usaha dengan stakeholder yang berada di Kabupaten Bekasi. Imported case. Yang pertama dari zona merah, kemudian tinggal di zona merah, kemudian bekerja di Kabupaten Bekasi, masuk ke dalam Bekasi, terjadi transmisi, cluster of case, itu mungkin awalnya itu, itu yang pertama. Penyebaran kasus terkonfirmasi COVID-19 di cluster perusahaan LG yang berada di kawasan industri MM2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibenarkan oleh pihak perusahaan. Sampai hari ini, semua tindakan yang kita ambil selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam hari ini, Dr. Rutan dan Bapak Apuras. Sampai sekarang juga semua karyawan kami yang sedang terinfeksi sedang ditangani dengan baik dan dimonitoring dengan ketat. Jadi, kita akan memenuhi ini sebaik mungkin dengan arahan dari pemerintah, semoga bisa segera pulih kembali. Jadi, demikian yang bisa selalu berkoordinasi. Perusahaan LG telah menutup kantornya sejak 24 Agustus 2020. Terkait ratusan orang karyawan di Bekasi yang terindikasi positif COVID-19, kita akan bergabung dengan Kepala Dinas Kabupaten Bekasi, Sri Eni Mainiarati. Selamat siang, Ibu Eni. Baik, Ibu Eni ini pasca ditemukannya ada ratusan karyawan di sebuah PT di Bekasi, Jawa Barat. Apa yang dilakukan dari pihak Kepala Dinas Kesehatan? Selamat siang. Jadi, kami setelah mendapat kelaporan ini langsung turun ke perusahaan. Sebenarnya kalau pemerintah daerah ini ada gugus tugas ya, jadi bersama-sama. Dengan gugus tugasnya dari Disnaker, Dinas Perindustrian, termasuk TNI Polri juga ke lapangan. Posisi yang sudah dilakukan selama ini oleh perusahaan adalah melaporkan selangsung mengisolasi, melakukan swab masif pada saat kondisi ditemukan satu case yang didapat dari DKI, mohon maaf. Setelah itu semuanya diswab masif oleh perusahaan bertahap dari mulai tanggal 19, 20, 21. Yaitu hasil keluar di tanggal 24, yaitu yang kita dapatkan, 24 dan 25, yang kita dapatkan sekitar sampai saat ini terlaporkan 248 orang yang positif. Jadi, Dinas Kesehatan dengan seluruh tim gugus tugas itu sudah turun bersama-sama melakukan trace tracking dan langsung mengisolasi kondisi yang pasien-pasien dan kontak kerat yang ada. Nah, selain karyawan, apakah tetangga karyawan yang tinggal di sekitar rumah karyawan juga disuruh untuk isolasi atau adakah swab tes masal yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan, Bu? Kalau swab masifnya itu dilakukan untuk kontak kerat ya, nomor satu. Jadi, nomor satu adalah keluarga terdekat yang kontak kerat dengan yang terkonfirmasi positif ini tadi. Itu sudah kita lakukan, jadi hasilnya sedang menunggu karena semua tersebar. Dari 248 itu, terinformasi yang ada di Kabupaten Bekasi itu kira-kira seratusan, selebihnya itu ada di luar Kabupaten Bekasi. Jadi, kita sudah melakukan tracing untuk tracking kontak yang kontak kerat dengan yang konfirmasi positif. Hari ini, dari mulai kemarin sampai hari ini, semua sedang terjalan. Hasil belum, hasil belum ada. Nanti mungkin akan di-update selanjutnya. Tapi, sebelum mereka dilakukan swab masif, belum sempat dilakukan swab masif, nomor satu mereka diisolasi. Sekarang sudah melakukan isolasi mandiri di posisi yang kontak kerat dengan yang terkonfirmasi positif. Baik, dengan data penambahan jumlah kasus COVID-19 di Bekasi, apa yang dilakukan? Apa perintah setempat termasuk protokol kesehatan yang diterapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan? Sampai jumpa di video selanjutnya.